10 November selalu diperingati sebagai hari palawan Palawan tidak hanya mereka yang dimakamkan di taman makam palawan saja Namun ada juga palawan yang dimakamkan di pemakaman umum Seperti makam Sulastiyo yang berada di desa Sidorijo, kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun Puluhan siswa MTS Negeri 12 Kabupaten Madiun diajak untuk bersiara Guna mengetahui bahwa di wilayahnya ada juga palawan yang gugur dalam memperabutkan kemeriksaan Indonesia dan harus kita hargai Menyekar pahlawan keteran zaman dulu untuk mengingat jasa-jasa beliau Yang juga pernah memanjuangkan Indonesia untuk Menurut kamu pahlawan itu seperti apa? Pahlawan itu seperti orang yang berjasa bagi kita semua Maksud untuk Indonesia kita yang bisa dipatut untuk dihargai juga Di jasa-jasa yang juga bisa untuk dikenang juga Sulastiyo wafat di usia 56 tahun pada 5 Agustus 1980 silam Pangkat terakhir veteran pejuang kemerdekaan itu adalah Sirka Sulastiyo menjadi kopral di Kodam 8 Dewi Jaya Surabaya Dan pernah tugas pada 22 Januari 1964 Pada kegiatan hari ini terkait dengan kunjungan anak-anak ke makam pahlawan lokal Yaitu terkait dengan pembelajaran kurikul merdeka yaitu P5-P52R Yang terkait dengan kepahlawanan dan menghargai jasa Pahlawan yang mana edukasi disitu Anak-anak bisa mengambil hikmahnya untuk bekerja keras Pantang menyerah dalam membela kebenaran Membela bangsa dan membela tanah Pada peringatan hari palawan ini diharapkan kita semua Tidak sekedar mengenang perjuangan para palawan Namun juga harus dimaknai dengan melanjutkan perjuangan Sebagai anak bangsa yang dapat berprestasi Dan berkontribusi dalam pembangunan daerah Tova Pradana, JTV, Madiun